Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, untuk memastikan apakah Windows 10 kita sudah teraktifasi atau belum Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu cmd Selanjutnya cmd atau command prompt, kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Selanjutnya di command prompt, kita ketikan perintah ya teman-teman Yaitu slmgr spasi slash xpr Kemudian enter Nah, apabila tampil notif Windows-nya belum teraktifasi secara permanen Atau prodake not found seperti saya ini Selanjutnya kita klik ok untuk close Dan command prompt kita minimize ya teman-teman Selanjutnya kita lanjutkan aktifasi Windows 10 ya Pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu internetnya ya Kita klik connect Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi Selanjutnya kita klik file explore Kemudian tbc kita klik kanan Kemudian property Selanjutnya kita scroll ke bawah Selanjutnya change product kita klik Nah disini terlihat ya teman-teman Windows is not activated Artinya belum teraktifasi ya Apabila laptop atau komputer kita sebelumnya sudah teraktifasi dengan prodake Windows 10 original Biasanya prodake tersebut akan tersimpan di bios ya Nah untuk memastikan apakah laptop atau komputer kita sebelumnya sudah teraktifasi dengan prodake Windows 10 original atau belum Kita klik troubleshoot ya teman-teman Apabila sebelumnya laptop atau komputer kita sudah teraktifasi dengan prodake Windows 10 original Maka secara otomatis akan aktif atau teraktifasi kembali seperti ini ya teman-teman Tetapi apabila setelah kita klik troubleshoot Tampil form Windows activation seperti ini Kita coba kembali kita klik aktif Windows ya Tetapi apabila masih tetap gagal Artinya laptop atau komputer kita sebelumnya belum pernah teraktifasi dengan prodake Windows 10 original ya Jadi kita klik close Dan kita lanjutkan aktifasi ya Selanjutnya kita scroll ke bawah Nah untuk mengaktifasi caranya change prodake kita klik Selanjutnya kita masukkan prodake Windows 10 original ya teman-teman Dari mana kita mendapatkan prodake Windows 10 original Kita bisa membackup atau membeli di toko software atau di toko online ya Untuk cara membackup prodake Windows 10 original Link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya Selanjutnya kita klik next Kemudian aktif Terlihat ya teman-teman Windows is activated We have activated this copy of Windows ya Artinya aktifasi kita berhasil ya teman-teman Selanjutnya kita close Nah disini juga terlihat ya teman-teman Windows is activated with a digital lisensi Selanjutnya aktifasi kita close Dan file explore juga kita close Selanjutnya kita close Selanjutnya kita cek Apakah aktifasi kita sudah permanen atau belum ya Caranya komen prom kita buka kembali Selanjutnya kita ketikan perintah di komen prom ya Yaitu Slmgr Spasi Slash XPR Kemudian enter Nah disini terlihat ya teman-teman Windows core single language edition The machine is permanent activated ya Artinya sudah teraktifasi secara permanen ya teman-teman Selanjutnya kita klik ok untuk close Dan komen prom juga kita close Sekian ya teman-teman Cara aktifasi Windows 10 dengan produk original Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh